9 Domain God Emperor Season 35, Segala Binatang Aneh Dia akhirnya akan menikah dengan seseorang. Apakah dia benar-benar berencana menghabiskan sisa hidupnya sendirian? Kincuan tersenyum pada White Demon. Apakah dia keluarga atau tidak dalam hidup ini? Itu tidak ada hubungannya denganku. Dia adalah seseorang yang aku kagumi, dan aku sangat menyadari keterbatasanku sendiri. Meskipun aku ingin berjuang untuknya, bulan terang di langit dan sungai bintang dan pasir adalah hal yang hanya bisa aku lihat tapi tidak bisa kusentuh. Jika aku terus bertarung, aku akan menjadi idiot. Untuk bisa berteman dengannya di kehidupan ini sudah cukup. Tidak akan ada lagi kemungkinan lain. Bukannya aku merasa rendah diri. White Demon menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kincuan memandang White Demon. Orang yang mesum ini tampaknya cukup cerdas. Tetapi memikirkannya, seorang idiot akan merasa sulit untuk mencapai langkah ini. Dia awalnya adalah karakter yang mengerikan dan sembrono, itu hanya bahwa ujungnya telah ditekan olehnya. White Demon tiba-tiba menatap Kincuan, senyum di wajahnya. Apakah Anda memiliki pemikiran tentang Nona Cheng? Kincuan tersenyum? Aku benar-benar tidak punya pikiran. Ini sama sekali bukan Kincuan yang menyangkalnya. Nona Cheng cantik, tetapi Kincuan mendapati dirinya sedikit tidak berdaya. Semakin cantik seorang wanita, semakin merepotkan mereka. Kincuan adalah sumber malapetaka yang bisa membawa malapetaka bagi suatu negara. Kincuan tahu apa yang dipikirkan White Demon. Ada banyak orang yang tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkannya, dan bahkan beberapa orang bijak tidak akan berjuang untuknya meskipun ada harapan. Meskipun kecantikan tiada taraf itu bagus, dia juga bisa menghancurkan keluargamu dan merenggut nyawamu, kecuali kamu memiliki kepercayaan diri dan kekuatan untuk melakukannya. Nafsu itu seperti pisau yang menggantung di atas kepalamu. Siapa yang tahu kapan itu akan jatuh? Ini bukan pisau biasa. Begitu jatuh, itu akan menjadi pisau yang akan merenggut nyawamu. Tanpa pemikiran atau skema apapun, Kincuan bisa berterus terang dan terbuka di depan wanita ini. Seminggu berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Kincuan dan White Demon tiba di Wind Surveillance Pavilion. Mereka semua berkumpul di Aula Utama Pavilion Pengawasan Angin. Pada saat Kincuan tiba, sudah ada lebih dari selusin orang yang hadir. Bahkan ada lebih banyak orang yang bergegas, kebanyakan dari mereka adalah pria parubaya. Saat ini, Nona Cheng sedang turun dari lantai atas. Dia menganggup ke arah Kincuan. Dia masih seanggun biasanya, dan rambut sebahunya menambah kelembutan, menyebabkan matanya yang berbintang sedikit melembut. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan perlahan berjalan menuruni tangga. Langkahnya ringan dan ada semacam api magis di antara langkahnya, membuat orang merasa mata mereka tidak cukup untuk melihatnya. Itu benar-benar seperti bulan terang di sembilan surga, sangat cerah. Ketika Nona Cheng turun, yang lain pada dasarnya semua hadir. Dia memandang semua orang dan berkata, besiaplah. Siap, kata yang lain. Cheng Cheng memandang Kincuan dan tersenyum, apakah ada masalah? Tidak, kata Kincuan sambil tersenyum. Namanya Kincuan, dia ikut dengan kita, kita harus menjaga satu sama lain. Baiklah, karena tidak ada masalah, ayo pergi, kata Cheng Cheng dengan tegas. Kincuan terkejut. Setengah dari orang-orang ini adalah seniman bela diri tingkat surga, dan sisanya adalah seniman bela diri tingkat sembilan tingkat bumi. Nona Cheng sulung juga artis bela diri panggung surga, dan alamnya tidak boleh rendah. Di grup ini, hanya Kincuan, Nona Cheng tertua, dan Waite Demon yang masih muda. Sisanya setengah baya, adapun usia spesifik mereka, itu tidak diketahui. Mereka semua memanggil tunggangan mereka. Setiap orang memiliki tunggangan terbang, dan kekuatan mereka setidaknya adalah binatang iblis terbang kelas bumi. Kincuan memanggil burung gereja naga lima warna. Hanya mendalam grade level 2. Kincuan, naiklah ke tungganganku. Cheng Cheng berpikir sejenak dan berkata. Awalnya, Kincuan ingin mengatakan bahwa tunggangannya bisa mengimbangi. Bagaimanapun, dia memiliki posisi dewa formasi dan tubuh tiran yang luar biasa. Setidaknya tidak akan menjadi masalah untuk mengikuti tunggangan mereka. Tapi melihat Cheng Cheng membuat keputusan seperti itu, dia menganggup dan naik. Ini adalah Bluluan yang sangat besar. Itu bukan Bluluan asli, tapi setidaknya setengah dari garis keturunan Bluluan. Lebar sayapnya lebih dari 300 meter. Itu tampan dan megah, dan memiliki kekuatan heaven grade. Bluluan dianggap sebagai burung ilahi. Dikatakan sebagai anak burung Phoenix. Phoenix dikatakan berada pada level yang sama dengan naga, kilin, kura-kura hitam, harimau putih, dan tautis. Mereka bisa menjungkir balikan sungai dan laut dan membelah gunung. Bluluan jauh lebih rendah daripada Phoenix dan naga, tetapi masih dianggap sebagai burung dewa di sembilan wilayah. Bluluan dari Cheng City memiliki garis keturunan Bluluan, yang sudah sangat bagus. Bluluan sudah sangat megah. Jika itu adalah Bluluan asli atau bahkan Phoenix yang legendaris, seberapa mengejutkankah itu? Binatang iblis terbang lainnya memiliki segala macam penampilan aneh. Ada elang emas, elang surgawi, dan bahkan Raja Turki. Meskipun namanya tidak enak didengar dan penampilannya tidak ilahi, Raja Turki sepanjang 300 meter itu sangat kuat. Klan Master Iblis juga pandai menjinakkan binatang buas. Mereka seharusnya memiliki lebih dari satu binatang iblis. Mereka pada dasarnya tidak berhenti selama perjalanan ke Divine Sky Mountain. Saat mereka lelah, mereka bisa beralih ke tunggangan terbang. Beberapa tunggangan terbang bisa bergiliran, baik itu bergegas atau melarikan diri. Mereka juga dapat membantu dalam pertempuran dan tetap tinggal jika diperlukan. Lusinan binatang iblis yang kuat terbang menuju Divine Sky Mountain. Mereka menutupi langit dan matahari. Itu sangat spektakuler. Masing-masing memiliki lebar sayap lebih dari 300 meter. Ada sedikit jarak di antara mereka masing-masing. Lusinan dari mereka hampir memenuhi langit. Gunung langit ilahi yang akan mereka tuju memiliki lebar lebih dari 100 ribu mil. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Kota Zongtian sangat besar, tetapi binatang iblis yang kuat ini terlalu cepat. Mereka meninggalkan kota Zongtian dalam beberapa jam dan memasuki Divine Sky Mountain. Murid emas kincuan bisa melihat area yang luas di sekitarnya. Jika dia menemukan binatang iblis yang kuat, dia bisa bersiap atau mengitarinya. Murid emas sangat berguna saat ini. Blue Luan ada di depan. Kincuan berdiri di sampingnya. Dia melihat langit biru dan awan putih. Gunung-gunung naik dan turun di bawah kakinya. Itu membuat orang merasa heroik. Wanita di sampingnya berdiri di belakang Blue Luan. Angin sejuk bertiup lembut, menyebabkan pakaian dan rambutnya berkibar tertiup angin. Bagi seorang wanita untuk menjadi cantik dan luar biasa, tidak mudah baginya untuk menemukan suami yang ideal. Tidak banyak yang bisa membuatnya jatuh cinta padanya. 100 ribu mil tidak ada artinya bagi mereka. Satu hari sudah cukup. Namun, setelah 100 ribu mil, mereka harus melambat. Mereka juga harus mengamati medan. Master iblis telah menjinakkan binatang buas yang bisa mengintai. Mereka harus mensurvei medan sebelum maju. Berhati-hati adalah induk dari keselamatan. Ini juga alasan mengapa Cheng Klan bisa memasuki Divine Sky Mountain dan kembali dengan selamat. Perjalanan itu sangat aman. 100 ribu mil pertama benar-benar aman. Setelah 100 ribu mil, akan ada bahaya, tapi belum tentu. Misalnya, binatang iblis tingkat raja mungkin tidak muncul dalam jarak 100 ribu mil, tetapi ada kemungkinan mereka akan lari ke area tertentu. Pada hari pertama, mereka berhenti saat hendak mencapai 100 ribu mil. Di depan mereka ada pegunungan berkelok-kelok yang menembus awan. Kami akan beristirahat di sini hari ini. Kami akan masuk besok. Sisi lain akan menjadi area berbahaya. Mulai besok dan seterusnya, semua orang harus waspada, kata Nona Cheng kepada yang lainnya. Setelah itu, semua orang mendirikan tenda dan membawa jatah kering yang cukup. Saat itu sudah bulan Oktober, dan malam hari masih sangat dingin. Tentu saja, sedikit kedinginan ini tidak masalah bagi orang-orang seperti mereka. Bahkan jika itu adalah dunia es dan salju, mereka tidak akan merasa kedinginan. Setelah semua orang mendirikan tenda mereka, Kincuan melihat pegunungan hengduan yang luas. Itu menembus awan, sulit bagi burung untuk terbang. Itu seperti penghalang besar yang membagi area Divine Sky Mountain menjadi dua. Pegunungan hengduan sangat besar, setidaknya setebal 100 mil. Apalagi itu terbuat dari batuan metal yang menakutkan. Menggali terowongan sama sulitnya dengan naik ke surga. Satu-satunya cara untuk melintasi pegunungan hengduan adalah dengan terbang. Dinding batu sehalus cermin, sulit dirusak oleh bilah. Bab 342. Berita yang dikirimkan oleh binatang naga macan tutul mengejutkan Kincuan. Binatang naga macan tutul adalah binatang harta karun. Kemampuannya untuk menemukan harta karun adalah yang terkuat dan mahir dalam lima elemen. Gunung hengduan yang sangat keras ini tidak ada artinya bagi binatang naga macan tutul dan langsung masuk. Kincuan berdiri di sana, menantikan harta apa yang akan ditemukan oleh leopard dragon beast untuknya. Kincuan tidak dapat melihat bahwa binatang naga macan tutul sudah lama masuk. Kakak Kin, ayo, mari kita minum bersama. Waitedemon memanggil Kincuan. Kincuan berjalan mendekat. Ada lima orang di sini. Termasuk Kincuan, itu enam. Empat sisanya adalah pria parubaya. Pria tertinggi dipanggil paman kelima oleh orang lain, sementara yang lain memanggilnya lima tua. Seorang pria gemuk dengan wajah penuh senyum disebut Singhu. Tangannya yang berminyak menggerogoti ayam panggang. Saat dia melihat Kincuan, dia memanggil untuk memberi salam. Kincuan tersenyum dan memanggilnya paman Sing. Dua lainnya tampan, terpelajar, dan menawan. Yang satu bernama Cheng Song dan yang lainnya bernama Cheng Liu. Mereka adalah paman darah Cheng Cheng. Paman Song, paman Liu. Kincuan menyapa. Tidak perlu sopan. Datang dan minumlah. Kamu adalah teman Cheng Er, yang artinya kamu juga teman keluarga Cheng. Kamu juga teman kami. Kuharap kita bisa menjalin kerjasama yang menyenangkan. Cheng Song tersenyum. Kincuan tahu bahwa semua orang bersikap sopan hanya karena wajah Cheng Cheng. Dengan kekuatannya, mereka tidak akan menempatkannya di mata mereka. Ini juga normal. Tanpa kekuatan, orang lain tidak akan menganggapmu tinggi. Jika mereka tidak memandang rendah Anda, itu sudah sangat bagus. Setelah mengobrol sebentar, semua orang mengetahui bahwa Kincuan bukanlah teman Cheng Cheng. Dia hanya bisa disebut teman Wai Tedemon. Setelah mengetahui bahwa Kincuan adalah teman Wai Tedemon, Cheng Liu, Cheng Song, dan yang lainnya tampak lebih bahagia. Mereka bahkan lebih sopan kepada Kincuan. Tapi Kincuan bisa merasakan bahwa mereka semakin memandang rendah dirinya. Jika Kincuan adalah teman Cheng Cheng, maka dia memiliki hubungan langsung dengan Cheng Cheng. Posisi Cheng Cheng dalam keluarga Cheng sangat istimewa. Bahkan kedua pamannya harus mendengarkannya. Namun, Kincuan hanyalah teman Wai Tedemon. Status Wai Tedemon di keluarga Cheng tidak terlalu tinggi karena dia adalah seseorang yang dekat dengan Cheng Cheng. Setelah mengetahui bahwa Kincuan hanyalah teman Wai Tedemon, jelas bahwa Kincuan sangat biasa. Dia hanya datang ke sini untuk mencari perlindungan. Namun, orang-orang ini semuanya adalah orang-orang yang berpengalaman. Mereka tidak akan menunjukkan pikiran mereka di wajah mereka. Mereka bahkan tampak lebih bersahabat dengan Kincuan. Namun, mata Dewa Mas Kincuan bisa melihat fluktuasi samar di mata mereka. Itu adalah tatapan orang asing. Tapi tidak peduli apa, dia masih jenius. Tidak ada salahnya berteman dengan seseorang. Paling-paling, tidak akan ada keuntungan, tetapi mereka tidak akan kehilangan apapun. Jadi, selama tidak ada konflik kepentingan, mereka tidak akan menyinggung siapapun, bahkan orang biasa sekalipun. Ada banyak hal baik di kedalaman Gunung Dewa Surgawi. Ada ramuan obat yang berharga, bahan surgawi, binatang obat langka, meteorit berharga, dan bijih. Misalnya, batu bintang langit yang dibutuhkan Kincuan adalah sejenis meteorit. Selain itu, konon ada reruntuhan kuno, kuil, kuil, situs bersejarah, bahkan beberapa dewa dan tanah misterius. Tempat ini sangat berbahaya, tetapi ada juga banyak peluang keberuntungan. Setiap hari, banyak orang memasuki Gunung Dewa Surgawi dan memasuki kedalamannya. Setiap hari, ada banyak orang yang akan selamanya tinggal di Gunung Dewa Surgawi. Ada juga beberapa yang akan naik ke puncak dalam semalam, melangkah ke puncak kota Zongtian. Sejak saat itu, mereka akan memiliki status, uang, dan wanita cantik. Jauh di malam hari, semua orang kembali ke tenda mereka. Kincuan juga kembali ke tendanya. Binatang naga macan tutul belum kembali, tetapi Kincuan tidak cemas. Dia bisa merasakan bahwa dragon leopard bis tidak dalam bahaya. Sekitar satu jam kemudian, mata Kincuan berbinar. Dia bisa merasakan bahwa dragon leopard bis bergegas kembali. Segera, binatang macan tutul naga muncul di tenda, memegang benda seukuran kepalan tangan di mulutnya. Kincuan mengambilnya. Itu adalah binatang kecil sehitam tinta. Itu bulat dan tampak sangat naif. Itu memiliki mulut besar yang memakan sekitar sepertiga dari tubuhnya. Apa ini? Energi spiritual tidak jelas dan memancarkan perasaan yang mengguncang jiwa. Aura ini sangat kuat. Selain itu, sesuatu yang bisa menarik perhatian dragon leopard bis jelas tidak biasa. Mata ilahi emas. Batu binatang abadi Tauti. Batu abadi yang mistis dan serakah. Sebuah batu abadi terbentuk dari sehelai darah esensi Tautai. Itu memiliki kemampuan sombong yang misterius dan serakah. Dengan meneteskan darah esensi seseorang dan darah binatang jinaknya ke dalam batu binatang abadi Tautai, itu akan melengkapi pengakuan binatang buas yang dijinakkan tuannya. Setelah pengakuan, itu bisa meningkatkan binatang jinak tuannya ke alam yang sama dengan tuannya. Prasyaratnya adalah bahwa garis keturunan binatang jinak itu berada pada level yang sama. Juga, jika alam binatang yang dijinakkan lebih tinggi dari alam tuannya, maka tuannya akan mencapai alam binatang yang jinak. Blutlin terhubung, dunia terhubung, tak tertandingi. Mata kincuan melebar, sebenarnya ada barang yang sombong. Item ini adalah peralatan saleh penjinak binatang. Itu adalah peralatan yang benar-benar saleh. Bahkan bisa dikatakan sebagai peralatan dewa yang paling kuat. Tautai adalah binatang legendaris. Itu rakus dan tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dimakannya. Batu binatang abadi Tautai ini memang sangat serakah. Kekuatannya saat ini berada di suan level 8, naga macan tutul binatang hanya di huang level 9, naga burung gereja lima warna hanya di suan level 2, dan beruang naga emas bumi besar juga di huang level 9. Kali ini, semuanya akan mencapai suan level 8. Kekuatan ketiga binatang iblis itu akan meningkat pesat, terutama binatang macan tutul naga dan beruang naga emas bumi besar. Kincuan meninggalkan tenda dengan bersemangat dan menemukan tempat kosong. Dia kemudian mengeluarkan esensi darah dirinya dan tiga binatang iblis dan menuangkannya ke dalam batu binatang abadi Tautai. Cahaya lima warna menyala, dan batu binatang abadi Tauti yang hitam pekat menghilang. Itu muncul di lautan kesadarannya, tidak jauh dari budak emas. Itu jelas dan hidup, seolah-olah hidup. Kincuan tersenyum bahagia. Sebuah kekuatan misterius menghubungkan Kincuan dan ketiga binatang iblis itu bersama-sama. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Kemudian, Kincuan melihat kekuatan dari tiga binatang iblis terus meningkat dan terus berubah. Melihat kekuatan dari tiga binatang iblis yang menerobos terus-menerus, Kincuan merasa sangat segar. Semua pori-pori di tubuhnya terasa segar. Ada rasa puas yang luar biasa di hatinya. Dia merasakan rasa superioritas yang mendalam. Engah. Kincuan menerobos. Suan level 9, Kincuan sedikit terkejut. Ini adalah umpan balik dari tiga binatang setan. Ini adalah resonansi antara tiga binatang iblis dan Kincuan. Garis keturunan binatang iblis Kincuan sangat kuat. Pertumbuhannya lambat pada tahap awal. Sekarang, itu bisa mengejar kekuatannya. Dengan ini, kekuatan bertarungnya meningkat pesat. Mengaum. Ming. Burung gereja naga lima warna adalah yang pertama berhenti. Suan level 9, sama dengan Kincuan. Ukuran tubuhnya tidak berubah, tapi auranya jauh lebih kuat. Kekuatan dan kecepatannya tidak lagi menjadi masalah. Apa yang paling dinantikan oleh Kincuan adalah Dragon Leopard Beast dan Great Earth Gold Dragon Bear. Setelah menerobos ke tingkat Suan, kekuatan mereka meningkat pesat. Kali ini, tidak ada seorang pun di bawah level surga yang cocok untuk mereka. Kincuan memiliki kepercayaan diri ini. Kesenjangan antara tingkat Suan dan tingkat bumi seperti kesenjangan antara tingkat bumi dan tingkat surga. Hanya setelah menerobos ke tingkat bumi, Kincuan akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan tingkat surga. Tingkat bumi, segera. Kincuan menjaga binatang iblis itu dengan puas dan kembali ke tenda. Itu baru hari pertama dan dia mendapatkan panen yang sangat besar. Penghargaan ini tentu saja semua karena Dragon Leopard Beast. Menjinakkan benda kecil ini saat itu adalah pilihan yang bijak. Bab 343. Kincuan tidak mau memikirkan masalah ini. Itu sudah cukup selama dia mendapatkan batu binatang abadi tauti. Itu sekarang ada di lautan kesadarannya dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Hadiah dari gunung hengduan ini terlalu besar. Binatang macan tutul naga adalah kontributor utama. Tanpanya, dia tidak akan mendapatkannya bahkan jika dia lewat sini seumur hidup. Keesokan harinya, Kincuan bangun pagi-pagi sekali, merasa segar. Orang-orang bersemangat tinggi ketika mereka menghadapi peristiwa bahagia. Kincuan merasa bahwa situasinya saat ini sebagian besar disebabkan oleh batu binatang abadi tauti. Dia berjalan ke sungai terdekat dan mandi di sana sebelum memulai latihan paginya. Binatang macan tutul naga dilepaskan. Makhluk kecil ini sangat cerdas dan akan mengikutinya saat mencari harta karun. Ini adalah daerah pegunungan. Terdengar suara angin pecah dari hulu. Dia berjalan mendekat dan melihat seseorang sedang berlatih teknik tinju. Kota Cheng. Dia mengenakan gaun hijau hari ini. Warnanya hijau tua dan memancarkan energi spiritual yang tak terbatas. Bahunya tajam dan pinggangnya tipis. Pinggirannya jelas dan lembut, terutama lekukan dari pinggang hingga pantatnya yang gagah. Itu hampir bisa menarik perhatian orang. Itu bukan jenis kelengkungan yang berlebihan, tetapi bentuk dan garis luar yang sempurna seperti inilah yang membuat orang merasa bahwa itu adalah yang paling indah. Meskipun tidak terlalu dibesar-besarkan, itu masih sangat melengkung, sangat bulat, dan lengkungannya sempurna. Pada saat ini, dia mengepalkan tinjunya dan perlahan menyimpulkan sosok yang sempurna. Di bawah matahari terbit, itu menggetarkan jiwa. Kincuan tahu bahwa menonton orang berlatih itu tabu dan hendak pergi. Nona Cheng berbalik dan menatap Kincuan dengan wajahnya yang cantik. Kulitnya seperti es dan matanya seperti matahari dan bulan. Dia melihat Kincuan perlahan menarik tangannya. Pagi, Kincuan tersenyum dan menyapa. Pagi, aku serahkan tempat ini padamu. Aku hampir selesai. Nona Cheng tersenyum dan pergi. Kincuan menggosok hidungnya dan perlahan mengeksekusi telapak tangan Yin Yang. Lambat laun, langit dan bumi seakan digerakkan olehnya. Langit dan bumi Yuan Qi di udara terus berkumpul. Dia berdiri di antara langit dan bumi, tetapi dia memiliki perasaan bahwa dia dapat menopang langit dan bumi. Daoyin dan Yang adalah awal dari semua Tao. Itu adalah akar dari segalanya. Langit adalah Yang, dan bumi adalah Yin. Daoyin dan Yang juga dikenal sebagai Dao langit dan bumi. Itu adalah akar dari semua Tao, Dao agung hubungan manusia. Daoyin dan Yang mencakup segalanya. Semakin banyak orang mengolahnya, semakin tidak penting perasaannya. Saat ini, Kincuan hanya membudidayakan tiga di antaranya. Yang pertama adalah langkah Yin Yang, yang memungkinkan seseorang berbaur dengan dunia. Itu memungkinkan seseorang untuk menginjak Yin dan Yang, dan itu sangat menakjubkan. Harmoni Yin dan Yang juga dikenal sebagai perpaduan Yin dan Yang. Legenda mengatakan bahwa ketika seseorang mengolahnya ke tingkat tertentu, seseorang akan dapat melampaui langit dan bumi dan meminjam kekuatan langit dan bumi. Tentu saja, ini adalah tujuan yang ideal, tetapi juga tidak dapat dicapai. Namun, dalam keselarasan Yin dan Yang, ada kultivasi ganda Yin dan Yang. Semuanya dibagi menjadi Yin dan Yang, dan hanya ketika Yin dan Yang bergabung bersama, seseorang dapat mencapai sublimasi. Selain itu, dia juga mengembangkan tangan Yin Yang, telapak tangan Yin Yang, dan tangan diok penghancur Yin Yang. Keduanya mendapat dukungan dari Dao Yin dan Yang, memungkinkan dia untuk menyerang Yin dan Yang pada saat bersamaan. Tangan Yin Yang kincuan tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Dia menggunakan langkah Yin Yang, dan aura di sekelilingnya hampir menyatu dengan langit dan bumi. Dia tampak seperti orang biasa, tetapi siapapun dapat mengatakan bahwa dia bukan orang biasa. Nona Cheng, yang belum pergi jauh, berbalik dan menatap kincuan. Dia tertegun. Di bawah matahari pagi, kincuan memancarkan perasaan dunia lain. Sosoknya Yang Anggun, pada saat ini, tampak sempurna baginya. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pria bisa begitu dunia lain dan begitu alami. Selain itu, setiap gerakan kincuan membuatnya, keberadaan alam surga, merasakan jejak ancaman. Meski sangat kecil, rasanya seperti orang dewasa melihat anak harimau. Meskipun tidak berbahaya sekarang, tidak lama kemudian ia tumbuh lebih kuat. Pada saat itu, itu akan menjadi raja dari semua binatang. Kincuan merasa kultifasinya hari ini sangat lancar. Banyak hal terjadi secara alami. Dia tidak ingin memaksakannya. Mentalitas semacam ini beresonansi dengan daunnya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Tanpa sepengetahuan kincuan, Yin yang menyeberangi langkah dunia telah sepenuhnya terintegrasi. Kali ini, itu adalah integrasi sejati. Itu adalah semacam integrasi yang menyatu dengan daging dan tulang kincuan, seolah-olah itu bawaan. Jadi ini adalah integrasi yang sebenarnya. Dia telah banyak maju di wilayahnya. Meski masih jauh dari terobosan, tahapan ini tidak boleh dianggap remeh. Peningkatan kemampuan tempurnya yang sebenarnya tidak terukur. Kincuan telah menyublim. Kincuan telah menyublim. Perpaduan semacam ini adalah perpaduan dengan daun besar Yin dan Yang. Di masa lalu, dia telah mengembangkan daun besar dan itu miliknya. Tapi sekarang, dia telah menggabungkannya dengan grit daun. Seolah-olah dia dilahirkan dengan itu dan telah menyatu ke dalam jiwanya. Perasaan menggunakannya berbeda, dan kekuatan serta efeknya secara alami berbeda. Kekuatan yang dilepaskan oleh wilayahnya juga berbeda. Selain peningkatan tubuh tiran yang luar biasa, Kincuan bisa dikatakan telah menyublim. Langkah ini merupakan sublimasi yang sangat penting. Kincuan berhenti dan melihat ke belakang. Dia menemukan Nona Cheng menatapnya dengan tatapan kosong. Dia tertegun dan tersenyum. Nona Cheng tersenyum malu dan pergi untuk pertama kalinya. Kincuan juga akan pergi ke tenda dan menyimpannya. Setiap orang memiliki sesuatu untuk dimakan. Hari ini, mereka akan melintasi pegunungan Hengduan. Kincuan dan Nona Cheng mengendarai Blue Phoenix bersama. Blue Phoenix terbang ke langit dan terbang lurus ke atas. Pegunungan Hengduan terlalu tinggi. Blue Phoenix terbang selama satu jam penuh dan melewati awan. Akhirnya, itu mencapai puncaknya. Tempat ini terjal dan tertutup es dan salju. Suhunya sangat rendah. Ada dunia es dan salju di mana-mana. Ada juga tornado mengerikan yang mendatangkan malapetaka. Beberapa tanaman besar yang tidak takut dingin tumbuh jarang. Apalagi sebenarnya ada banyak gunung es dan teratai salju. Namun, wanita itu tidak memiliki sedikitpun niat untuk berhenti. Semuanya, teruskan. Suara mendesing. Blue Phoenix melaju kencang karena Kincuan melihat serangkaian tornado besar datang. Raungan itu seperti raungan binatang buas. Kemana pun ia lewat, ia langsung membuka jurang besar di puncak gunung. Jurang ini seperti cermin, menunjukkan ketajaman tornado. Meskipun tempat ini berbahaya, selama seseorang berhati-hati, tidak akan ada masalah. Bahaya gunung surgawi tidak terbayangkan. Ada binatang iblis yang kuat, binatang iblis tingkat raja, dan bahkan yang lebih kuat. Tidak ada yang tahu jika ada. Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Ada juga binatang buas beracun. Dikatakan bahwa ada beberapa tempat di mana kultivasi seseorang akan hilang sementara setelah masuk. Selain itu, terdapat gas beracun bahkan beberapa area yang tidak terlihat jelas. Setelah masuk, seseorang akan dibunuh oleh energi asal dunia. Kerumputan beracun, serangga beracun, kabut beracun. Di mana-mana penuh bahaya. Oleh karena itu, seseorang harus membentuk kelompok saat memasuki gunung surgawi. Selain itu, yang terbaik adalah memiliki orang yang mahir di berbagai bidang. Kali ini, kita harus berhati-hati. Binatang iblis tingkat raja yang ditemui klan Feng ada di daerah kita. Biasanya, ketika binatang iblis tingkat raja muncul, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah ada harta karun di sini. Oleh karena itu, harus ada banyak orang yang memasuki gunung surgawi kali ini. Di depan harta karun, banyak orang rela mempertaruhkan nyawanya. Cheng Cheng tiba-tiba berkata. Aku ingin tahu binatang iblis seperti apa binatang iblis tingkat raja ini. Kincuan penasaran. Ada desas-desus bahwa itu adalah babi sembilan kehidupan. Kata Cheng Cheng. Kincuan tercengang, binatang iblis tingkat raja adalah babi. Jangan meremehkan babi ini. Ini bukan babi biasa. Dikatakan bahwa itu adalah anak dari kaisar iblis sembilan kehidupan. Cheng Cheng tertawa. Kaisar iblis sembilan kehidupan ini juga memiliki tubuh babi. Kincuan penasaran. Tidak, itu seperti babi naga. Dalam legenda, ada juga babi naga. Kata Cheng Cheng. Kincuan mengerti. Wanita tidak bisa mengatakan bahwa kaisar iblis sembilan kehidupan adalah orang cabul. Semua orang tahu bahwa naga gelombang itu gelombang mesum gelombang. Ini juga berarti bahwa kaisar iblis sembilan kehidupan ini juga sama. Bab 344. Setelah memasuki zona bahaya, semua orang menyingkirkan tunggangan terbang mereka. Tunggangan terbang di sini akan dengan cepat menyebabkan kematian yang menyedihkan. Semua orang membuka pupil emas mereka dan melihat sekeliling. Ini sudah berbahaya, dan sekarang dia memikul beban. Aku ingin tahu apa yang bisa dia lakukan. Kata sebuah suara. Kakak Zhao, kalau begitu, kita semua akan mati. Seorang pria parubaya setuju. Semua orang tersebar ke segala arah. Beberapa bertugas mensurvey, sementara yang lain bertugas berburu harta karun. Meskipun suara ini tidak menyebut siapapun, semua orang tahu bahwa itu mengacu pada Kincuan dan Waite Demon. Ekspresi Waite Demon tidak sedap dipandang, tetapi Kincuan sangat tenang. Dia bahkan tidak melirik orang itu. Cheng Cheng awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia memandang Kincuan dan Waite Demon, hanya untuk menemukan bahwa Kincuan sedang melihat sekeliling. Batu bintang surgawi adalah meteorit dari luar langit. Sangat sulit untuk menemukannya, jadi mereka hanya bisa mencoba peruntungan. Di tempat ini, semua orang berpisah. Namun, jarak mereka tidak bisa terlalu jauh, paling banyak 5 kilometer. Jika terjadi sesuatu, mereka harus memperingatkan mereka terlebih dahulu. Harus dikatakan bahwa meskipun tempat ini berbahaya, ada banyak manfaatnya. Ada banyak tumbuhan obat yang langka dan berharga, tapi sayangnya, umur mereka tidak memuaskan. Bagaimanapun, ini hanyalah awal dari zona bahaya. Ini juga merupakan tempat di mana ramuan obat paling banyak dikumpulkan. Jika mereka menginginkan hal-hal yang baik, mereka secara alami harus masuk lebih dalam. Tapi binatang iblis tingkat raja seperti gunung yang menekan hati semua orang. Begitu mereka bertemu satu, itu akan sangat berbahaya. Tanpa sadar, tiga hari telah berlalu. Sudah tiga hari yang sangat damai, dan mereka tidak menemui bahaya apapun. Suara mendesing. Kembang api meledak di langit. Ini adalah peringatan. Kincuan dengan santai berjalan mendekat. Dia bisa melihat dengan pupil emasnya bahwa ada konflik antara kedua belah pihak atas jamur Lingzi berusia 500 tahun. Kincuan dan Witedemon bergegas dan menemukan bahwa orang-orang ini berasal dari keluarga Xiao. Mereka selalu bertentangan dengan keluarga Cheng. Saat ini, kedua belah pihak berpegang teguh pada cerita mereka sendiri. Mereka berdua mengatakan bahwa mereka pertama kali menemukan jamur Lingzi berusia 500 tahun. Sisi lain juga memiliki 20 orang, hampir sama dengan keluarga Cheng. Mereka semua telah berkumpul di sini. Ada beberapa pemuda di antara mereka, dan pemimpin mereka juga seorang pemuda. Xiao Qiufeng. Dia adalah generasi muda keluarga Xiao yang paling luar biasa, salah satu dari empat pemuda terhebat di kota Zhongtian. Dia menyukai Cheng Cheng, dan sekarang dia menatap Cheng Cheng dengan kekaguman yang tidak terselubung dan bahkan sedikit keserakahan. Dia tampan, memiliki temperamen yang luar biasa, dan memiliki latar belakang keluarga yang hebat. Dia adalah pria ideal di hati banyak wanita. Banyak wanita bahkan ingin bermalam bersamanya. Meskipun dia sedikit gila dan dengan rakus menatap Cheng Cheng, dia tetap terlihat anggun. Klan Xiao juga masuk. Tampaknya kekuatan lain juga telah mengirim orang masuk. Meskipun mereka tidak bisa berurusan dengan Raja Binatang Iblis, mereka masih ingin memancing di perairan yang bermasalah dan mencoba peruntungan mereka. Cheng Cheng, perasaanku padamu bisa dilihat oleh matahari dan bulan. Setelah sekian lama, apakah kamu masih tidak mencintaiku? Xiao Qiufeng sama sekali tidak peduli dengan Ganoderma. Aku tidak menyukainya, kata Cheng Cheng dengan tenang. Kamu bohong. Tidak ada wanita yang tidak menyukaiku. Aku tahu kamu pemalu dan malu. Aku tidak menyalahkanmu. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu setuju menjadi wanitaku? Kata Xiao Qiufeng dengan percaya diri. Ekspresi serius itu, tatapan melankolis itu. Kincuan hampir muntah. Dia memandang Waite Demon dan berkata, siapa idiot itu? Suaranya tidak keras, tetapi semua orang bisa mendengarnya. Semua orang terdiam. Siapakah Xiao Qiufeng? Dia adalah seorang jenius dari klan Xiao. Di masa depan, dia setidaknya akan bertanggung jawab atas klan Xiao. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan keturunan langsung dari klan Cheng tidak akan berani berbicara dengannya seperti itu. Tapi sekarang setelah Kincuan berbicara, ekspresi wajah Cheng Cheng berubah. Wajah dingin Xiao Qiufeng beralih ke Kincuan. Matanya yang indah seperti pisau saat dia memandang Kincuan. Banyak orang yang menonton pertunjukan itu. Hanya Cheng Cheng dan Waite Demon yang khawatir. Paman kelima, lainnya juga khawatir. Siapa namamu? Xiao Qiufeng memandang Kincuan dengan tenang. Semua orang tahu bahwa semakin tenang Xiao Qiufeng, semakin marah dia. Dia bernama Kincuan. Dia adalah teman Waite Demon. Kali ini, dia tanpa malu-malu datang untuk mendapatkan perlindungan dari klan Cheng, kata orang yang mengatakan bahwa Kincuan adalah beban. Cheng Cheng menatap orang itu dengan ekspresi jelek. Orang ini bukan dari klan Cheng. Namanya Yue Zhao. Dia adalah seorang alkemis yang kuat dan dokter dari klan Cheng. Dia sangat diperlukan dalam tim, tetapi dia sedikit sombong dan tidak menaruh perhatian pada siapapun. Namun, tidak ada yang mampu menyinggung perasaannya. Lagi pula, seorang dokter atau alkemis yang kuat adalah jaminan hidup Anda. Karena itu, semua orang sangat menghormatinya. Apakah itu dari lubuk hati mereka atau tidak, mereka harus berpura-pura. Dia adalah temanku, kata Cheng Cheng. Kata-kata Cheng Cheng dimaksudkan untuk membantu Kincuan. Dia ingin menaikkan status Kincuan, tetapi kata-kata ini membuat Xiao Qiufeng ingin membunuh lebih banyak lagi. Dia sudah mendengar bahwa Kincuan adalah teman Wai Tedemon, tapi sekarang wanita yang dicintainya melindunginya. Cheng Cheng, jika aku membunuhnya, apakah kamu akan menjadi musuhku? Xiao Qiufeng menatap Cheng Cheng dan berkata, Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak menyukaimu. Kincuan mengikutiku masuk, jadi aku akan mengirimnya keluar dengan aman. Siapapun yang berani menyerangnya akan menjadi musuhku, kata Cheng Cheng dengan tegas. Apakah kamu memaksaku untuk membunuhnya? Xiao Qiufeng memandang Cheng Cheng. Katakan padaku, jika aku ingin dia mati, apakah dia bisa hidup? Xiao Qiufeng mencibir pada Cheng Cheng. Ahem, aku masih belum memberitahumu siapa idiot ini, kata Kincuan. Kali ini, Xiao Qiufeng sangat marah. Saat ini, orang lain sangat ingin menamparkan Kincuan. Ini adalah mencari kematian. Namun, beberapa orang bersuka cita atas kemalangannya. Ini adalah ritme mencari kematian. Kali ini, bahkan Nona Cheng tidak akan bisa melindunginya. Cheng Cheng memandang Kincuan. Dia membenci besi karena tidak menjadi baja. Orang bodoh ini benar-benar mencari kematian. Nona sangat protektif terhadapnya. Lumpur tidak bisa menahan tembok. Dia mencari kematian. Nona, kamu sudah melakukan yang terbaik. Lebih baik jika idiot ini dipukuli sampai mati. Dia tidak akan menjadi beban bagi kita, kata pria parubaya yang mendukung Yue Zhao. Kincuan, kamu bukan lawannya. Dengarkan aku, oke. Cheng Cheng berkata dengan sabar. Ini membuat Kincuan merasa sedikit hangat. Dia berkata dengan lembut, oke, aku akan mendengarkanmu. Dia benar-benar bukan laki-laki. Dia hanya bisa bersembunyi di belakang seorang wanita. Xiao Qiufeng memarahi dengan jijik. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Nona Cheng dapat melindungimu? Aku akan menghentikan nonamu sementara yang lain pergi untuk membunuhmu. Menurutmu berapa banyak orang yang akan melindungimu? Xiao Qiufeng memandang Kincuan dan berkata, bagaimana dengan taruhan? Kincuan tersenyum dan menatap Xiao Qiufeng. Bagaimana? Selama kamu bisa menangkapku, kamu menang. Jika kamu tidak bisa, kamu kalah. Bagaimana menurutmu? Kata Kincuan. Hahaha, apakah kamu mendengar itu? Dia bertaruh denganku. Jika aku bisa menangkapnya, aku menang. Xiao Qiufeng tertawa. Dia tertawa karena dia marah. Dia adalah seorang prajurit alam surga. Jika dia tidak bisa menangkap prajurit Rilem Mendalam, dia bisa saja mati. Orang-orang di sekitarnya juga tertawa terbahak-bahak. Bab 345. Tidak hanya aku akan mengejarmu hari ini, aku juga akan membunuhmu. Xiao Qiufeng bergegas menuju Kincuan setelah dia selesai berbicara. Cheng Cheng berdiri di depan Kincuan untuk menghentikan Xiao Qiufeng. Nona, tidak apa-apa, aku akan melakukannya sendiri. Kincuan berdiri di depannya setelah dia selesai berbicara. Cheng Cheng sedikit bingung pada saat itu. Ini adalah pertama kalinya seseorang berdiri di depannya dan merasa menghalangi angin dan hujan. Pikiran ini hanya berlangsung sesaat. Dia tersenyum dan kemudian melihat Kincuan bergegas menuju Xiao Qiufeng. Jika dia tidak melihat senam pagi Kincuan beberapa hari yang lalu, dia tidak akan membiarkan Kincuan pergi. Kincuan menggunakan Yin yang crossing wall steps dan menambahkan kedalaman angin ke dalamnya. Kemudian, dia mengambil langkah maju. Ilusi Yin dan Yang memadamkan. Sosoknya melintas dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Xiao Qiufeng. Dia mengulurkan tangannya dan versi mini dari grid Yin yang palem ditembakkan. Keterampilan tidak penting. Dengan baik. Xiao Qiufeng langsung menghancurkan telapak tangan Kincuan dengan pukulan dan bergegas menuju Kincuan lagi. Xiao Qiufeng adalah prajurit kelas langit. Dia kuat dan memiliki sisi uniknya sendiri dalam hal kecepatan. Ini juga sesuatu yang sangat dia percayai. Sebelumnya, dia tidak terkejut bahwa Kincuan menghindarinya. Banyak prajurit memiliki beberapa keterampilan khusus seperti keterampilan penyembunyian. Biasanya, setelah menggunakannya sekali, butuh waktu lama untuk menggunakannya lagi. Kincuan tidak percaya diri untuk bertarung dengannya sekarang. Jika dia ingin bertarung, dia harus menerobos ke earth grade. Namun, dia bisa mengandalkan keterampilan dan kecepatannya yang kuat untuk bertarung. Dia mengeluarkan busur berat misterius itu. Kincuan akan menembakkan panah dari waktu ke waktu. Bayangan emas naga sangat padat, seperti naga sungguhan. Saat anak panah ditembakkan, langit dan bumi akan terkejut. Kekuatan ilahi. Kincuan tahu bahwa bahkan Violent Dragon Archery saat ini tidak dapat melukai lawan. Kesenjangan antara alam terlalu besar. Bahkan tubuh tiran yang luar biasa tidak bisa menebusnya. Lagi pula, jarak antara tingkat hitam dan tingkat bumi seperti jarak antara tingkat bumi dan tingkat surga seperti jarak antara tingkat bumi dan tingkat surga. Jika dia bisa menerobos ke earth grade, dia yakin bisa mengalahkan heaven grade warrior. Telapak angin liar. Sosok Xiao Qiufeng dengan gila-gilaan menyerang Kincuan saat dia mengulurkan telapak tangannya. Bayangan panjang telapak tangan hancur dan langsung menuju Kincuan. Angin mengamuk melolong marah, mengeluarkan aura yang mengejutkan. Tubuh Xiao Qiufeng adalah atribut angin, dan pencapaiannya dalam angin sangat tinggi. Dengan demikian, berserk win palm miliknya sangat kuat. Namun, Kincuan memiliki tahta dewa formasi arrai, langkah yinyang, dan tubuh tiran yang luar biasa. Lebih penting lagi, Kincuan telah menguasai arti mendalam dari angin. Sua, itu naik bersama angin. Sosok Kincuan menjadi lebih cepat. Dia seperti ikan di air di tengah bayang-bayang palem yang lebat, yang mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Ini juga alasan mengapa Kincuan begitu percaya diri. Dia tahu bahwa Xiao Qiufeng mahir dalam elemen angin, dan Kincuan memiliki kedalaman angin. Menambah kecepatannya, dia yakin bahwa dia tidak akan terluka. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa seseorang akan kebal terhadap serangan tipe angin, dengan arti angin yang mendalam. Itu sama dengan tenggelam jika seseorang bisa berenang. Bunuh naga angin Tornado menderu bergegas menuju Kincuan. Segala sesuatu yang dilewatinya tersapu, dan batu sebesar rumah langsung berubah menjadi bubuk. Kincuan merasakan kekuatan hisap yang kuat, menyebabkan sosok Kincuan mendekati naga angin secara tak terkendali. Saat dia semakin dekat, ekspresi Kincuan sedikit berubah. Tiba-tiba, sosok Kincuan berbalik dan diam maju selangkah. Sembilan langkah melawan langkah langit. Kincuan maju selangkah, dan setiap langkah membawanya hampir seratus meter ke atas. Dalam sekejap, dia telah mengambil lima langkah, langsung keluar dari jangkauan Wind Dragon Kill. Wajah Kincuan cerah. Langkah sembilan langkah melawan langit ini sebenarnya bisa digunakan seperti ini. Orang-orang di sekitarnya semua tidak percaya. Kincuan sepertinya sedang berjalan di tangga, dan dia langsung bangkit. Setiap langkah membawanya hampir seratus meter ke atas, dan dia terus melayang ratusan meter di udara. Sosok itu tinggi dan anggun, dan setiap langkah yang diambilnya merupakan semacam kejutan yang bergema di hati orang-orang. Dengan setiap langkah yang diambil Kincuan, darah mengalir ke arah yang berlawanan, dan semacam aura tirani dipancarkan. Ini adalah aura yang mendominasi dari tubuh tiran yang luar biasa, semacam aura mendominasi yang sederhana dan mewah yang membuat orang terpesona. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Siapapun dapat melihat bahwa Kincuan luar biasa dan mengerikan. Peringkat mendalam bisa melakukan ini di depan seniman bela diri peringkat surga. Ini pasti monster di antara monster. Di masa depan, pasti akan ada tempat baginya di dunia persilatan. Orang harus tahu bahwa seniman bela diri peringkat surga tidak bisa terbang, tetapi sekarang, meskipun Kincuan tidak terbang, dia perlahan meluncur turun dari langit seperti bulu, dan Xiao Qiufeng hanya bisa melihat Kincuan dari bawah. Tiba-tiba, dia memanggil binatang iblisnya. Seekor serigala berbulu emas. Itu memiliki sepasang sayap di punggungnya, dan tubuhnya ditutupi bulu emas panjang. Bulu emas itu tampak megah, dan sangat megah. Kemudian, itu berubah menjadi cahaya keemasan dan menyerang Kincuan. Ekspresi Kincuan berubah. Kekuatan serigala bulu emas ini sangat menakutkan, dan itu juga merupakan keberadaan peringkat surga. Kincuan mengangkat tangannya. Serangan ilahi. Kincuan sedang menyerang serigala bulu emas. Mata dewa emas Kincuan langsung melihat kelemahan serigala bulu emas, dan dia langsung melambaikan tangannya. Bayangan cambuk seputih salju melintas dan tiba langsung. Dengan baik. Suara yang tajam. Oh. Serigala bulu emas menjerit kesakitan, seolah-olah kesakitan, tetapi orang bisa melihat bahwa itu hanya luka ringan. Seseorang harus tahu bahwa kondisi Kincuan saat ini adalah serangan ilahi setelah sembilan langkah menentang surga. Serigala bulu emas masih menyerang Kincuan. Aku berkata bahwa aku akan mengalahkanmu sampai mati tahun ini. Lari, mari kita lihat bagaimana kamu berlari. Xiao Qiufeng berkata dengan kejam. Kincuan tidak panik, dan kemudian dia langsung menggunakan gatai Celestial Might untuk menyapu. Kong. Raungan naga yang jelas terdengar, dan bahkan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Bayangan naga emas keluar dari tubuhnya dan berlari ke arah Xiao Qiufeng. 20% dari kekuatannya melemah. Yin and Yang Separated. Tubuh Kincuan melompat menjauh, dan dia langsung muncul di lokasi lain. Pada bayangan emas kecil muncul, Dragon Leopard Beast. Kepala naga kecil yang mengejutkan, tubuh emas yang bersinar, dan ukiran kristal emas yang indah muncul. Itu menginjak awan naga dan menyerang Xiao Qiufeng dengan kecepatan yang mengejutkan. Mata Kincuan berbinar, kecepatan binatang macan tutul naga kelas Suan sedikit dikuasai. Memadamkan. Formasi lima elemen Sein Buddha. Kincuan memanggil burung pipit naga lima warna, level air, dan binatang macan tutul naga berdiri di posisi emas. Meskipun anak kecil ini mahir dalam lima elemen, kekuatan sebenarnya tetaplah elemen logam dan tanah. Berdiri di posisi emas, kekuatan keseluruhannya tidak hanya meningkat pesat, termasuk kecepatan, pertahanan, dan daya tahan. Apalagi posisi emas memiliki bonus yang sangat tajam. Ini hanyalah posisi dewa dari Dragon Leopard Beast. Di sana, Mo Sang Buddha menyebabkan Xiao Qiufeng gemetar. Kamu tidak bisa mengejarku, dan bahkan tungganganmu tidak bisa mengejar tungganganku. Kincuan memandang Xiao Qiufeng dengan mengejek. Xiao Qiufeng ingin muntah darah. Dia adalah artis bela diri kelas surga, tetapi dia tidak bisa mengejar anak kelas Suan. Menunggu kematian. Xiao Qiufeng mengendarai serigala emas dan menyerang Kincuan. Xiao Qiufeng ingin muntah darah. Sebenarnya, banyak orang ingin muntah darah. Banyak orang dari keluarga Xiao ingin muntah darah, dan bahkan Yue Zhao dan yang lainnya ingin muntah darah. Mereka sebenarnya ingin Kincuan dipukul sampai mati oleh Xiao Qiufeng. Monster yang luar biasa. Seorang pria muda dari keluarga Xiao mengertakkan gigi. Aku benar-benar ingin muntah darah. Tuan muda Xiao benar-benar terkenal. Pria muda di samping berkata dengan penuh kebencian. Bab 346. Burung gereja naga lima warna terbang dengan tenang. Posisi dewa dari formasi susunan dan ketinggian air dari susunan lima elemen Buddha suci memungkinkan kecepatan burung gereja naga lima warna menyamai kecepatan serigala bulu emas. Kincuan, bersama dengan Dragon Leopard Beast, dapat mengganggu Golden Fur Wolf. Lagipula, binatang buas adalah binatang buas dan hanya bisa mengandalkan insting. Kincuan dan binatang macan tutul naga hampir melumpuhkan serigala emas. Ini hampir membuat Xiao Qiufeng gila. Seorang artis bela diri peringkat surga tidak bisa berbuat apa-apa pada artis bela diri peringkat hitam, dan bahkan hampir kehilangan tunggangan kesayangannya. Pada saat ini, dia ingin meraih Kincuan dan menamparnya sampai mati. Kincuan berdiri di belakang Five Colored Dragon Sparrow dengan santai. Sua, tali emas lainnya dengan siluet samar naga melilitnya. Segel pengikat cahaya Buddha. Pada saat ini, binatang macan tutul naga bergegas menuju serigala emas seperti kilat. Xiao Qiufeng tidak bisa menghadapi tubuh besar serigala itu. Di udara, binatang macan tutul naga bisa menyelinap serangan dari perutnya. Bahkan serigala emas peringkat surga tidak bisa menangani serangan Dragon Leopard Beast. Darah masih mengalir keluar dari luka itu. Terlalu tajam, terlalu tajam. Binatang naga macan tutul hampir menembus tubuhnya. Jika serigala emas itu tertusuk, dia pasti akan mati. Mata Xiao Qiufeng menyemburkan api saat dia melihat Kincuan. Dia tidak berani mengejar Kincuan dengan seluruh kekuatannya karena binatang macan tutul naga terlalu berbahaya. Dia memiliki kekuatan tetapi tidak bisa menggunakannya. Mata Cheng Cheng menjadi semakin cerah. Dia memandang Kincuan dan menjadi tenang. Dia tahu bahwa Xiao Qiufeng tidak bisa berbuat apa-apa pada Kincuan. Dia tidak tahu bagaimana binatang Kincuan bisa begitu cepat. Dia berpikir tentang bagaimana dia mengundang Kincuan untuk ikut dengannya dan dia benar-benar muncul. Apakah dia pikir dia tertarik padanya? Pikiran Cheng Cheng mulai liar. Dia tidak tahu mengapa dia memikirkan hal ini. Dia hanya merasa bahwa Kincuan istimewa. Dia tidak membencinya sama sekali dan merasa santai. Berat, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Xiao Qiufeng memandang Kincuan dan menggertakkan giginya, sepertinya membuat keputusan. Jantung Kincuan berdetak kencang. Menghadapi situasi seperti itu biasanya berbahaya. Dia tidak tahu jenis kartu truf apa yang akan digunakan pihak lain, tetapi yang pasti pihak lain memiliki kartu truf. Xiao Qiufeng mengeluarkan lonceng hitam pekat. Xiao Qiufeng, kamu gila. Kamu benar-benar menggunakan lonceng penyerap jiwa. Ekspresi Cheng Cheng sangat terkejut. Bel hitam pekat itu tidak besar, hanya seukuran kepalan tangan. Namun, itu memancarkan cincin cahaya yang seperti riak air. Itu aneh dan jahat, membuat orang merasa tidak nyaman hanya dengan melihatnya. Di sana, mengaum. Raungan naga rendah terdengar, dan gelombang energi lurus perlahan mengelilinginya. Kincuan tersenyum. Dia akan memiliki perlawanan yang kuat terhadap hal tercelah semacam ini, kecuali jika itu adalah item kelas dewa yang benar-benar tidak ortodoks. Bahkan jika itu adalah item kelas dewa, itu mungkin tidak efektif. Mau Buddha itu dari sebelumnya, dengan harta tertingginya, Buddha emas, dia tidak perlu takut pada harta biasa. Mati. Ding-ling-ling. Suara jernih itu seperti ilusi magis. Itu manis dan jernih, tetapi sepertinya terngiang di hati seseorang. Jantung seseorang terasa seperti akan melompat keluar, seperti akan meledak. Kepala seseorang juga terasa pusing, seperti batu yang tenggelam ke lautan. Mengaum. Raungan naga yang bergema, gelombang aura lurus, gelombang cahaya Buddha, gelombang aura dewa. Mata Kincuan menjadi lebih cerah dan jernih, sementara wajah Xiao Qiufeng memucat. Lonceng penyerap jiwa menghabiskan energi mental. Membunuh 3.000 musuh akan menelan biaya 800 sendiri. Sekarang itu tidak melukai musuh, itu melukai dirinya sendiri. Xiao Qiufeng tidak mempercayainya dan mengocoknya sekali lagi. Tapi Kincuan tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, wajah Xiao Qiufeng menjadi semakin pucat. Dia berhenti dan tidak berani mengguncangnya lagi. Jika kamu punya nyali, turun dan bertarung 300 ronde denganku. Teriak Xiao Qiufeng dengan marah. Aku bilang kamu bodoh, dan kamu masih marah. Kamu benar-benar bodoh. Kekuatan apa yang kamu miliki? Kenapa aku harus melawanmu? Kincuan tertawa dengan jijik. Ini adalah ketiga kalinya Kincuan mengatakan bahwa Xiao Qiufeng bodoh. Xiao Qiufeng sangat marah sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu laki-laki atau bukan? Xiao Qiufeng berteriak. Dibandingkan denganmu, aku setidaknya dua kali lebih besar, dua kali lebih tebal, dan dua kali lebih panjang darimu. Jika kamu tidak menyukainya, mari kita bandingkan. Kincuan tertawa. Xiao Qiufeng menatap sejenak sebelum dengan cepat mengerti. Orang-orang di sekitarnya hampir batuk darah. Sebagian besar dari mereka tahu apa yang dimaksud Cheng Cheng. Senyum dan bisikan ambigu semua orang membuat Cheng Cheng mengerti. Xiao Qiufeng sangat marah saat melihat Kincuan. Teruslah menyombongkan diri. Siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Pria tidak bisa mengakui kekalahan dalam hal ini. Xiao Qiufeng juga sama. Aku tidak bisa diganggu untuk membuang kata-kata denganmu. Aku juga tidak bisa diganggu untuk bertengkar denganmu. Bagaimana kalau kita mengakhiri semuanya di sini? Begitu kita kembali ke kota Zongtian, kita bisa bertengkar hebat. Saat itu, aku akan melawanmu. Kincuan tertawa. Ketika saatnya tiba, ku harap kamu tidak akan lari seperti tikus. Xiao Qiufeng tidak punya pilihan selain berhenti. Aku akan mengalahkanmu, kata Kincuan dingin. Ayo pergi. Ingat, aku akan datang mencarimu saat kita kembali ke kota Zongtian. Setelah mengatakan ini, dia pergi bersama orang-orangnya. Kincuan menghela nafas. Pertempuran ini cukup menegangkan. Kelihatannya mudah, tapi ternyata juga sangat berbahaya. Dia harus menerobos ke earth rank dengan cepat. Selama dia menerobos, situasinya akan menjadi jelas. Setelah pertempuran ini, posisi Kincuan di hati setiap orang berubah. Misalnya, bagaimana binatang Kincuan bisa begitu cepat dan ganas? Terutama binatang kepala naga emas yang cantik itu. Apa itu? Kincuan berjalan di depan Cheng Cheng dan tersenyum. Terima kasih, Nona. Kamu terlalu sopan. Kamu benar-benar orang yang aneh, kata Cheng Cheng dengan serius. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Haha, kakak Kin, kamu benar-benar sesuatu. Nona, sudah ku bilang kakakku adalah orang yang cakep. Laitedemon merasa bangga dan gembira. Dia benar-benar orang yang cakep. Ini hebat. Aku mengkhawatirkan keselamatanmu, tapi kamu bahkan tidak mengatakan apa-apa. Kamu bahkan lebih aman dari kami. Cheng Cheng tersenyum. Kincuan tersenyum canggung. Artinya jelas, Kincuan, kamu memiliki kemampuan dan kamu masih mengendarai Blue Phoenix bersamanya. Apakah tujuan anda untuk mendekatinya? Sekarang sulit untuk dijelaskan. Kincuan tidak ingin menolaknya. Anak baik, aku telah meremehkanmu. Paman kelima berkata dengan gembira. Kincuan juga tersenyum dan memberinya senyum ramah. Masalah klan Xiao hanyalah selingan kecil. Semua orang terus maju. Kincuan, aku mendengar dari Witedemon bahwa kamu datang ke Gunung Dewa Surga untuk menemukan Batu Bintang. Kata Cheng Cheng. Iya, Nona, apakah anda punya berita tentang Batu Bintang? Kincuan bertanya. Bab 347. Mendengar kata-kata Cheng Cheng, mata Kincuan berbinar. Life and the Astone adalah sejenis batu dengan domain mistis. Bergantung pada tingkatannya, itu bisa menekan kekuatan seseorang sampai tingkat tertentu. Jika kadar batunya cukup tinggi, itu bisa sepenuhnya menekan kultivasi seseorang. Dalam keadaan seperti itu, mereka hanya bisa mengandalkan tubuh fisik mereka, seperti halnya orang biasa. Ini adalah waktu yang sangat berbahaya. Laut meteorit juga dikenal sebagai laut meteorit kematian. Jika seseorang bertemu dengan binatang iblis yang kuat di sana, dia pasti akan mati. Bahkan jika binatang iblis ditekan, binatang iblis masih memiliki cakar dan taring yang tajam, tubuh besar, dan kekuatan fisik yang kuat. Meteorit misterius semacam ini hanya menekan vitalitas seseorang, jadi dalam situasi seperti itu, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik mereka. Dalam keadaan normal, mereka tidak bisa dibandingkan dengan binatang setan. Di depan binatang setan dengan kekuatan yang sama, mereka pasti akan dibunuh dalam sekejap. Laut meteorit adalah area terlarang di Gunung Surgawi. Pada dasarnya, tidak ada yang akan pergi ke sana. Kincuan berpikir bahwa kekuatan fisiknya adalah yang terkuat, dan tekanan abadi mata dewanya dapat menahan penindasan. Ini adalah mata dewa, jadi tidak boleh ditekan. Jadi pada saat ini, Kincuan memiliki keinginan gila untuk pergi ke laut meteorit. Tanpa batu bintang, tidak akan ada jarum bintang, dan dia tidak dapat membantu Raja Serigala bulan pulih. Kincuan tidak tahu mengapa dia ingin membantunya. Mungkinkah karena dia ingin menyatu dengannya suatu hari nanti. Kincuan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya pada pikirannya sendiri. Dia adalah orang yang sangat mementingkan nasib. Karena dia bisa membantunya, dia pasti akan membantunya. Takdirlah yang mempertemukan mereka selama beberapa bulan. Tidak banyak orang yang telah menempuh jalan ini bersama untuk waktu yang lama. Karena dia bisa membantunya, dia pasti akan membantunya. Bertemu dengannya adalah takdir. Membantunya adalah penyebabnya. Adapun apa hasilnya, bukan terserah dia untuk memikirkannya. Selama hatinya terbuka dan nyaman, dia tidak akan melawan dao surgawi. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Dia perlu hidup bebas, hidup bebas, dan menikmati saat ini. Di tahun-tahun terbaik dalam hidupnya, dia tidak perlu meninggalkan penyesalan. Dia perlu mengejar arti hidup yang sebenarnya. Tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Kincuan, aku tidak memberitahumu tentang laut meteorit untuk membuatmu pergi ke sana. Aku hanya ingin kamu tahu betapa berbahayanya itu. Cheng Cheng melihat ekspresi Kincuan dan dengan cepat berkata, N, aku mengerti. Aku akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Terima kasih, Nona Muda. Kincuan tersenyum. Tanpa sadar, seminggu telah berlalu. Kincuan telah menggunakan mata ilahi emasnya untuk mengamati sekeliling setiap hari. Dia takut bertemu dengan babi sembilan kehidupan yang menakutkan. Itu adalah binatang iblis tingkat raja yang telah memusnahkan sekelompok orang dari klan Feng. Lagi pula, babi sembilan kehidupan telah muncul di area ini belum lama ini, jadi tidak ada yang berani bersantai. Orang yang bertugas mensurvei Cheng klan tidak berani ceroboh sama sekali. Satu kesalahan bisa menyebabkan kehancuran seluruh klan Cheng. Pada hari ini, Kincuan masih mencari kearah yang sama seperti sebelumnya. Selama periode waktu ini, Panther Dragon Beast telah menemukan beberapa hal untuk Kincuan. Misalnya, akar obat berusia seribu tahun dan beberapa serangga obat mistis. Tiba-tiba, Kincuan melihat kota Cheng di bidang penglihatannya. Kurang dari seribu meter darinya, ada makhluk kecil yang tertidur. Panjangnya sekitar satu kaki, merah muda dan bersih. Itu tidur dengan empat kaki menghadap ke langit. Kincuan melihat wajahnya. Itu adalah babi kecil yang cantik yang terlihat sangat lucu. Tapi tiba-tiba, Kincuan merasakan aura yang sangat menakutkan. Tidak bagus, benda kecil ini sebenarnya adalah babi sembilan kehidupan. Kincuan melihatnya. Jiwa itu terkejut dan dengan cepat bergegas menuju kota Cheng. Namun, masih ada jarak di jalan, jadi dia tidak berani mengirimkan sinyal mara bahaya. Ini bisa menarik kota Cheng, tapi itu juga akan membangunkan babi sembilan kehidupan lebih awal. Ini terlalu menipu. Anda adalah babi sembilan kehidupan yang bermartabat, binatang iblis tingkat raja. Kenapa kamu bertingkah manis? Kamu hanya babi, hanya setan babi. Kota Cheng terus semakin dekat. Suara mendesing. Tiba-tiba, babi merah muda kecil itu membalik dan berdiri. Aura megah surga mungkin menyebar. Nona muda, di sini. Teriak Kincuan sambil bergegas menuju kota Cheng. Pada saat ini, meskipun kota Cheng adalah prajurit tingkat surga, kekuatannya ditekan hingga kurang dari setengahnya. Ekspresi kota Cheng berubah. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan babi sembilan kehidupan. Hanya babi sembilan kehidupan yang bisa memiliki aura menakutkan seperti itu. Kincuan, lari. Jangan datang, pergi. Ekspresi Cheng Siti tegas. Mereka berpikir bahwa mereka akan menghadapi situasi seperti itu, tetapi di dalam hati mereka, mereka selalu bersuka cita bahwa mereka tidak akan menghadapi hal seperti itu. Lagi pula, gunung surgawi sangat luas. Jika mereka sedikit lebih berhati-hati, mereka tidak akan menemukan hal seperti itu. Binatang iblis tingkat raja pasti akan menyebabkan keributan besar. Misalnya, itu mungkin menyebabkan kerusuhan binatang iblis. Mereka bisa mendeteksinya terlebih dahulu dan mundur ketika saatnya tiba. Babi merah muda itu muncul di bidang penglihatan mereka. Kota Cheng telah merilis kembang api untuk membiarkan keluarga Cheng mundur. Kincuan juga tiba di samping kota Cheng. Babi merah muda itu menoleh. Tubuh benda kecil ini sebenarnya memancarkan aroma yang samar. Cheng Cheng menatap pria kecil itu dengan tak percaya. Tekanan luar biasa dipancarkan dari tubuhnya. Ini babi sembilan kehidupan, kata kota Cheng dengan tak percaya. Kincuan tersenyum pahit dan berkata, Ini memang babi sembilan kehidupan. Apakah Anda berpikir bahwa iblis babi ini sebesar gunung kecil dan ketika ia berjalan, bumi akan berguncang? Kota Cheng sedikit malu. Dia memandang Kincuan, Bukankah aku menyuruhmu pergi? Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Kamu tidak menyerah padaku sebelumnya. Aku juga tidak akan menyerah padamu. Kincuan tersenyum. Kamu masih bisa tersenyum. Kota Cheng berkata dengan marah. Biarkan aku mencoba formasi. Kincuan dengan cepat mulai mengatur formasi. Kecepatannya sangat cepat. Tulang binatang, batu roh, bendera. Tidak ada jalan lain. Kincuan sedikit senang karena kekuatannya tidak ditekan. Tekanan abadi mata dewa adalah mata dewa. Bahkan binatang tingkat raja tidak bisa menahannya. Jika Kincuan mau, dia bisa menekannya hingga 20%. Namun, tidak ada gunanya bahkan jika dia menekan pihak lain sebesar 20%. Sebaliknya, itu hanya akan membuat marah pihak lain. Tiba-tiba, babi merah muda itu mulai berlari. Kecepatan ini memadamkan. Hong. Ini adalah formasi kebingungan jiwa. Tujuan utamanya adalah untuk membingungkan orang. Mudah-mudahan, mereka bisa mengelak. Hong Kong. Apa artinya menagih? Tubuhnya yang panjang satu kaki berwarna merah muda dan gemuk. Pada saat ini, itu seperti meteor yang menabrak gunung, menyebabkannya meledak. Adegan kekerasan ini mengejutkan Kincuan dan ceng-ceng. Hong Kong. Kong. Tubuhnya yang kecil tidak bertambah besar, tetapi wajah babi kecilnya yang gemuk menjadi ganas saat ini, dan ada dua taring kecil yang tajam. Seluruh tubuhnya menari. Makhluk kecil ini juga tahu cara terbang. Itu terbang ke udara dan membuka mulutnya untuk memuntahkan lautan api. Tubuh sekecil itu sebenarnya bisa sangat kejam. Aura panas mengelilingi formasi Kincuan. Kincuan dan ceng-ceng berada dalam formasi. Kincuan baik-baik saja karena dia memiliki benih sembilan api neraka dan tidak takut panas. Namun, ceng-ceng, yang kekuatannya ditekan, berkeringat deras. Pakaiannya basah kuyup dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Formasi lima elemen Sein Buddha. Kincuan langsung mengaktifkan formasi lima elemen Sein Buddha. Dia menambahkan lapisan perlindungan di sekitar formasi kebingungan jiwa. Serangan binatang tingkat raja ini terlalu ganas. Ini bahkan bukan serangan frontal. Jika tidak, bahkan dengan konstitusi Kincuan dan dukungan dari batu mata formasi binatang dewa, formasi ini tidak akan mampu menahan serangan binatang itu. Bab 348. Keselamatan itu hanya sementara. Lagi pula, jika dia terkena serangan seperti itu, dia akan berada dalam bahaya. Inilah mengapa Kincuan gelisah. Babi sembilan nyawa ini sepertinya tidak berniat berhenti dan terus menyerang. Tak berdaya, Kincuan hanya bisa memikirkan cara untuk memancing babi sembilan nyawa ini pergi. Binatang macan tutul naga Binatang macan tutul naga mahir dalam lima elemen dan bisa bepergian dan bersembunyi. Apalagi karena dia, hal kecil ini tidak ditekan. Memadamkan. Binatang naga macan tutul muncul tidak jauh dan terus mengaum. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika babi sembilan kehidupan melihat binatang macan tutul naga, wajahnya yang merah jambu benar-benar menjadi lebih lembut. Taringnya hilang, dan bahkan berubah menjadi warna pink cerah. Selanjutnya, lingkaran warna pink menyebar dengan cepat, memenuhi seluruh susunan. Aroma yang aneh. Itu sangat harum sehingga orang akan tergila-gila padanya. Kemudian, babi sembilan kehidupan menyerang binatang macan tutul naga. Naga macan tutul binatang secara alami melarikan diri dengan cepat dan menggali ke dalam tanah. Tidak baik. Ketika kincuan mencium aroma ini, dia merasakan tubuhnya memanas. Tidak hanya itu, tubuhnya sebenarnya memiliki dorongan. Dorongan ini sangat kuat dan pada saat ini, perasaan dingin muncul di tubuhnya, menekan denyutnya. Tapi ketika dia menoleh untuk melihat ke arah ceng-ceng, dia tertegun. Saat ini, wajah nona ini memerah. Dia menggertakkan giginya untuk mengendalikan dirinya dan berkeringat deras. Dia sudah bertahan sampai ke tepi jurang. Separuh dari pakaiannya telah robek dan sebagian dari kulitnya yang putih terlihat. Kincuan terkejut dan naik menggunakan tangan yin yang untuk menengahi dia. Jangan takut, tahan saja napasmu. Kata kincuan buru-buru. Kesadaran ceng-ceng sangat jernih, tapi dia tidak bisa mengendalikan gerakannya. Dia bahkan tidak bisa menahan napas. Bagaimana ini bisa terjadi? Kincuan tidak mengerti. Dia merasa itu ada hubungannya dengan bubuk merah muda. Babi sembilan kehidupan ini mewarisi garis keturunan iblis sembilan kehidupan dan dapat memancarkan kabut afrodisiak. Ceng-ceng menggigit bibirnya dan berkata. Kincuan menggunakan tangan yin yang untuk membersihkan yin dan yangnya, tetapi dia menyadari bahwa itu hanyalah solusi sementara. Tidak lama kemudian, tangan yin yang tidak lagi efektif. Sebaliknya, itu menambah bahan bakar ke api ceng-ceng. Kincuan mengerutkan kening. Tubuhnya juga telah mencapai tepi. Meskipun dia masih bisa menekannya dengan susah payah, situasi saat ini belum lagi dia telah diracuni oleh bubuk merah semacam ini. Bahkan dalam keadaan normal, itu akan menjadi ujian besar. Itu pasti tidak kalah dengan api penyucian. Ceng-ceng mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia tiba-tiba memeluk kincuan dan meremas tubuh panasnya ke tubuh kincuan. Dia memblokir mulut kincuan dengan gerakan tersentak-sentak dan dengan canggung melengkung ke depan. Kincuan tidak bisa mengendalikan pengalamannya dengan arus khas semacam ini. Dia selalu cantik yang bisa menjatuhkan kota, Dewi di hati banyak pria di kota Zongtian. Dia adalah wanita tercantuk di kota Zongtian. Identitas, status, basis kultivasi, dan penampilannya semuanya sempurna. Sosok sempurna itu, wajah tak tertandingi itu, pada saat ini, dipenuhi dengan rona merah. Pakaiannya yang berantakan dengan cepat ditarik bersih olehnya. Pada saat itu, kincuan tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Kulitnya sehalus giyok. Dia setinggi persik abadi batu giyok salju, bulat dan indah seperti salju, mengeluarkan aroma yang mempesona. Pinggangnya yang tipis dan pantatnya yang gagah, bersama dengan kaki yang panjang dan ramping itu, memberikan pesona yang menggetarkan jiwa. Kincuan melepaskan penindasannya, dan pikirannya langsung dipenuhi dengan warna merah jambu. Benar-benar bubuk merah yang mendominasi. Kincuan tidak tahu apakah dia bisa mengendalikan dirinya pada akhirnya. Dengan ranah kultivasinya saat ini, dia tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa ceng-ceng tidak bisa. Suara yang jelas dan merdu terdengar. Meskipun kincuan tertutup bubuk merah, kesadarannya jernih. Sama seperti ceng-ceng, dia juga jernih, bahkan matanya tidak bisa dibandingkan. Dia melihat tubuh kincuan, maskulin, dan aura nyaman itu. Keduanya adalah penggabungan yin dan yang. Yin dan yang bergabung, energi yin dan yang mengalir melalui tubuh mereka. Setiap kali mengalir, beberapa bubuk akan larut, dan energi yin dan yang akan bertukar untuk menyempurnakan tubuh mereka. Pada saat yang sama, dia merasakan perasaan yang tak tertandingi itu. Dao yin dan yang, dao hubungan manusia, kombinasi yin dan yang, penggabungan yin dan yang, inilah arti sebenarnya, inilah dao surgawi. Ceng-ceng tidak percaya bahwa suara yang membuatnya bingung itu berasal darinya, dan dia bahkan mengambil inisiatif. Ini adalah keterikatan tubuh dan jiwa. Itu adalah dampak dan pembersihan fisik dan spiritual. Dia marah, dia bahagia, dan dia puas. Dia berkonflik. Dao yin dan yang beredar, dan pada saat yang sama, ditransmisikan kepikiran ceng-ceng. Wanita seperti kincuan yang bergabung dengan yin dan yang juga akan menerima bagian dari dao yin dan yang, yang merupakan metode kultivasi yin dan yang. Satu persatu, dia mencobanya, dan energi melonjak di tubuhnya. Serbuk sedang dilarutkan, dan energi yin dan yang bertukar, memurnikan, dan menyerap. Bisa. Ceng-ceng menerobos dunia kecil, dan yang lebih penting, dia menstabilkan fondasinya sendiri. Stabilitas ini seperti gedung tinggi yang tidak cukup stabil, dan sangat berbahaya. Sekarang, dia memperkuatnya dengan baja dan semen, serta batu fondasi raksasa. Tiba-tiba, bangunan itu menjadi stabil seperti gunung. Perubahan ceng-ceng begitu saja. Dia menerobos dunia kecil dan mencapai surga tingkat tujuh. Surga tingkat tujuh adalah alam yang sangat penting, dan itu disebut gerbang naga kecil di alam tingkat surga. Ceng-ceng melewatinya, dan ini adalah kemampuan yin dan yang dao. Terobosan ranah dan perubahan yayasannya mengejutkan ceng-ceng. Berkali-kali, dia memanjat awan yang membuat jiwanya melambung tinggi. Perasaan itu sangat ajaib, dan rasanya sangat menyenangkan. Rasanya seperti hatinya terbang, dan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bisa. Kincuan menerobos. Ini adalah terobosan penting. Kelas bumi. Gelombang tebal langit dan bumi Yuanqi dengan gila-gilaan berkumpul dari sekitarnya. Kincuan seperti spons yang menyerap air, dengan gila-gilaan menyerap dan memurnikannya. Pada saat yang sama, dia terus bertukar yin dan yang dengan ceng-ceng, memurnikan Yuanqi yang masuk ke tubuhnya menjadi energi lurus, energi suci, dan energi cahaya Buddha. Peng. Kemudian, dia memadatkan pil lain di dantiannya. Setengah hitam, setengah putih. Ini adalah pil yin dan yang. Pil ganda. Pil yin dan yang ini dipenuhi dengan energi yin dan yang yang menakutkan. Kincuan tahu bahwa pil itu hanya akan pecah setelah Heaven Great. Pada saat itu, pil kedua akan terbentuk, lalu yang ketiga. Ketika seseorang mencapai tahap ke-9, akan ada 9 pil. Kincuan tidak berada di Sateret Core Realm, dan masih ada Heaven Great antara dia dan Sateret Core Realm. Kincuan membentuk pil yin dan yang baru. Yin dan yang dao. Ini terutama disebabkan oleh yin dan yang dao. Seperti yang diharapkan, ini adalah dao dasar, dao langit dan bumi. Itu sebenarnya memiliki kemampuan yang menakutkan. Tapi yin dan yang kincuan bergabung dengan ceng-ceng memungkinkannya mencapai kondisi tertentu, seperti Earth Great. Ini adalah kesempatan untuk membuka segel pil yin dan yang. Kincuan menerobos ke Earth Great. Ada celah besar antara suan great dan Earth Great. Kincuan melewatinya, dan kekuatan mengerikan di tubuhnya meningkat pesat. Peningkatan itu bahkan mengejutkan kincuan. Selain itu, dengan pil yin dan yang, kincuan telah membuka dan tian kedua. Namun, itu bukan dan tian kedua, hanya pil kedua. Efeknya seharusnya mirip dengan dan tian kedua. Bab 349. Membentuk yin dan yang dan memang merupakan kejutan besar, kejutan yang tak terduga. Engah. Tingkat Bumi Tingkat 1 Kincuan sekali lagi menerobos dunia kecil, dan fondasinya menjadi semakin stabil. Kekuatan fisiknya sendiri juga telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Lagi pula, ada celah besar antara kelas mendalam dan kelas bumi. Langkah ini akan meningkatkan kekuatannya banyak. Dan sekarang, kincuan merasa tidak sulit untuk membunuh seorang prajurit kelas surga. Bubuk merah di tubuhnya berangsur-angsur menghilang, dan Cheng Cheng, yang berada di bawahnya, juga mendapatkan kembali gerakannya. Saat ini, dia seperti genangan mata air, tanpa kekuatan apapun, dia hanya menutup mata indahnya dan sedikit menggigit bibirnya. Kincuan perlahan meninggalkan tubuh abadi yang cantik itu, dan Cheng Cheng dengan cepat mengeluarkan satu set pakaian untuk menutupi tubuhnya. Kincuan perlahan berbalik dan mengenakan pakaian itu. Cheng Cheng tidak mengatakan apa-apa, dan Kincuan tidak tahu harus berkata apa saat ini, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa meminta maaf. Ini bukan masalah menyesal atau mengecewakannya. Ini adalah kecelakaan. Kincuan berbalik dan melihat bahwa Cheng Cheng sudah mengenakan pakaian dan berganti pakaian baru. Pakaian sebelumnya ada di bawah tubuhnya, dan ada bercak merah di atasnya. Meskipun dia memblokirnya, itu masih terlihat oleh Kincuan. Cheng Cheng memandang Kincuan saat ini, tatapannya sangat rumit. Dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Dia dan Kincuan tidak banyak bicara, tapi sekarang. Hari ini hanya kecelakaan, lupakan saja. Cheng Cheng berkata dengan lembut, lalu berbalik dan berjalan keluar. Cheng Cheng, teriak Kincuan pelan. Cheng Cheng berhenti, tapi tidak menoleh. Kamu marah. Kincuan menggosok kepalanya dan berjalan ke sisinya. Tidak, hanya saja takdir membodohi orang. Hal semacam ini tidak bisa dikendalikan oleh orang. Selain itu, kamu menyelamatkan hidupku. Cheng Cheng berkata dengan tenang. Bisakah aku mengejarmu? Kincuan berkata dengan lembut. Cheng Cheng tertegun, dan tubuhnya sedikit menegang. Ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia tidak menyukai Kincuan, tapi dia juga tidak membencinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bersama dengan Kincuan. Seperti yang dia katakan, takdir membodohi orang. Sekarang hal seperti itu telah terjadi, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Seorang pria yang menginginkan tubuhnya, bisakah dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Dia tidak bisa mengatasi rintangan di hatinya. Tubuhnya hanya bisa menjadi milik pria yang disukainya. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya, dia merasa ini adalah takdir. Dia menatap Kincuan dengan serius. Kincuan menatapnya dengan tulus. Matanya hangat, penuh dengan perhatian dan harapan. Pada saat ini, temperamennya tampak lebih baik. Kekuatannya telah mencapai level pertama earthgrade. Dia sekarang berada di tingkat ketujuh dari kelas surga, tapi dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkannya. Dia adalah putra surga yang bangga. Saat ini, matanya yang jernih dan serius dipenuhi dengan cinta, kasihan dan cinta. Ya, itu kasihan dan cinta. Cara dia memandangnya berbeda. Mungkinkah karena hal seperti ini? Ya, Ceng-Ceng berkata perlahan setelah beberapa saat. Kincuan merasa lega di hatinya, dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Lalu dia berkata dengan sedikit malu, apakah kamu baik-baik saja? Ceng-Ceng tertegun pada awalnya, lalu dia tersipu dan sedikit menundukkan kepalanya. Kincuan dengan berani mengambil tangannya dan kemudian mentransfer kekuatan Yin dan Yang ke dalamnya. Maskulinitas Kincuan masih kuat, meskipun ekstasi dan terbang ke awan, pasti sedikit tidak nyaman sekarang. Yin dan Yangki Kincuan dan Ki Ilahi menyisirnya dan segera pulih. Kincuan memegang tangannya dan tidak melepaskannya. Bisakah kamu melepaskannya? Ceng-Ceng berkata dengan lembut. Jika bukan karena kecelakaan, pada dasarnya mustahil bagi mereka berdua untuk berpegangan tangan. Kincuan tahu bahwa dia tidak bisa makan tahu panas jika dia tidak sabar. Dia dengan enggan melepaskan dan berkata dengan lembut, kamu benar-benar cantik, secantik peri. Ceng-Ceng juga seorang wanita. Dipuji oleh Kincuan, dia tidak terlalu terkejut, tapi hatinya masih sedikit bahagia. Sebelumnya, dia berjanji padanya bahwa dia bisa mengejarnya, tapi nyatanya, dia memberinya kesempatan lagi. Dalam hatinya, dia merasa bahwa dia tidak punya pilihan lain selain dia, belum lagi dia tidak seburuk itu. Dia bahkan merasa bahwa dia adalah pria paling luar biasa yang pernah dia lihat. Mendengar dia memujinya, ada sedikit kehangatan di hatinya. Sudah waktunya baginya untuk menemukan seorang pria untuk berbicara tentang perasaan. Mungkinkah ini kehendak langit, hanya kehendak surga yang akan mempermainkan orang. Dia berharap surga tidak mempermainkannya. Ceng-Ceng menyingkirkan pakaian yang berlumuran darah di tanah, dan wajahnya memerah lagi. Dia melihat sekeliling, apakah babi sembilan nyawa pergi. Semua ini karena babi sembilan nyawa. Bubuk Afrodisiak ini benar-benar terlalu tirani. Kincuan tidak tahu apakah dia harus membenci babi sembilan nyawa atau berterima kasih karena telah memberinya kecantikan seperti itu. Kincuan tidak menghapus formasi, tetapi melihat keluar. Pada saat ini, dia tidak bisa melihat apapun dari luar, dan binatang macan tutul naga juga telah menyingkirkan babi sembilan nyawa. Kincuan menghapus formasi dan berjalan keluar bersama Ceng-Ceng. Dari waktu ke waktu, dia akan menatap Ceng-Ceng dengan bingung. Dia tidak melakukannya di masa lalu, tapi sekarang dia sedikit lepas kendali karena Kincuan mengambilnya pertama kali. Kincuan adalah orang yang sangat tradisional. Jika dia tidak mencintainya, dia tidak akan berhubungan seks dengannya. Jika dia berhubungan seks, dia pasti akan menjadikannya wanitanya. Meskipun ini adalah kecelakaan, Kincuan akan tetap melakukan yang terbaik untuk menjadikannya wanitanya. Hanya dengan menjadi wanitanya dia bisa memanjakan dan mencintainya. Ceng-Ceng secara alami bisa merasakan tatapan Kincuan, dan sedikit bingung. Dia tidak akan menjadi akrab dengan Kincuan hanya karena kecelakaan ini. Meski ada beberapa perubahan di hatinya, dan itu sangat besar. Misalnya, cara dia memandang Kincuan berbeda. Namun, jika dia benar-benar ingin bersamanya, dia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Ini adalah rasa hormat untuk dirinya sendiri, dan juga rasa hormat untuk Kincuan. Ceng-Er, apa rencanamu? Kincuan dengan lembut bertanya. Ceng-Ceng terdiam menatap Kincuan. Pria ini biasa memanggilnya nona muda, dan sebelumnya dia memanggilnya Ceng-Ceng. Sekarang, dia sudah berubah menjadi Ceng-Er. Apa yang akan dia ubah menjadi? Aku ingin kembali, bagaimana denganmu? Tanya Ceng-Ceng. Aku akan mengirimmu kembali, kata Kincuan. Tidak perlu, aku bisa kembali sendiri. Apakah kamu ingin pergi ke laut meteorit? Ceng-Ceng memandang Kincuan. Mem, aku akan mengirimmu keluar dari pegunungan Hengduan. Kalau tidak, aku tidak akan merasa nyaman. Kincuan dengan lembut berkata. Mem, aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu pergi ke laut meteorit, tapi aku harap kamu aman. Berhati-hatilah. Ceng-Ceng memandang Kincuan. Jangan khawatir, bahkan jika aku bertemu babi sembilan kehidupan, aku yakin aku bisa melarikan diri. Kincuan dan Ceng-Ceng mengendarai bluluan dan terbang keluar dari pegunungan Hengduan. Saat ini, keluarga Ceng suka berkemah di sana, dan mereka semua mengerutkan kening. Laitedemon juga ada di antara mereka, dan ketika dia melihat bluluan, dia dengan senang hati berdiri. Ketika Ceng-Ceng melepaskan kembang api yang menyuruh mereka segera mundur, hati mereka menjadi dingin. Tapi, semua orang setuju untuk tidak mengorbankan diri tanpa alasan. Mereka tidak akan melepaskan kembang api kecuali benar-benar diperlukan. Tujuan kembang api adalah untuk melarikan diri, semakin jauh semakin baik. Mereka bisa menebak bahwa nona muda itu telah bertemu dengan babi sembilan kehidupan, monster-monster tingkat raja. Sekarang mereka melihat Ceng-Ceng kembali, banyak orang menangis bahagia. Ceng-Ceng memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Ceng, dan masa depan mereka berhubungan langsung dengan nona muda ini. Bab 350. Blue Phoenix berhenti di udara. Ceng-Ceng memandang Kincuan dan perlahan berkata, hati-hati. Ceng-R, tunggu aku kembali. Aku akan datang mencarimu. Aku sangat bahagia saat bersamamu, sangat bahagia. Kincuan berkata dengan lembut. Ceng-Ceng tersipu dan menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang telah terjadi sebelumnya. Meskipun dia malu, dia juga sangat senang. Dia bahkan merasa telah sedikit berubah, dan ada metode kultivasi baru di benaknya. Pergilah, aku akan kembali. Jika kamu ingin mengejarku, kamu harus kembali hidup-hidup. Ceng-Ceng dengan lembut mendorong Kincuan. Kincuan tersenyum. Melihat wanita pemalu ini, dia merasa sangat bahagia. Dia merasakan pencapaian, dan hatinya tergerak. Sebenarnya, setiap orang bisa merasakan cinta pertama mereka setiap hari. Prasyaratnya adalah bertemu dengan seorang wanita yang bisa mewujudkannya. Beberapa pria juga bisa membuat wanita merasa seperti cinta pertama mereka setiap hari. Mengendarai burung gereja naga lima warna, dia melambai ke Witedemon dan yang lainnya sebelum pergi, terbang di atas pegunungan Hengduan. Kincuan sekali lagi memasuki jarak 100 ribu mil. Kemudian, dia bergegas menuju jarak 500 ribu mil. Setelah masuk, dia langsung menunggangi AR-10 Gold Dragon Bear. Sekarang, binatang buas Kincuan semuanya berada di tingkat pertama kelas bumi. Kincuan tersenyum puas. Beruang naga emas bumi sangat kuat. Kecepatannya tidak kalah dengan binatang terbang. Sekarang berada di alam yang lebih tinggi dan memiliki kemampuan angin kencang yang mengerikan, ia dapat melintasi pegunungan seolah-olah mereka sedang berjalan di tanah datar. Pada saat ini, saat Kincuan maju, dia merasakan kekuatannya sendiri dan mengamati perubahan pada binatang buasnya. Beruang naga emas bumi telah menembus ke tingkat bumi. Berbagai kemampuan dan kekuatannya telah meningkat pesat, dan bahkan memiliki kemampuan khusus. Rawa bumi hebat. Itu bisa mengubah area bumi menjadi rawa untuk waktu yang singkat. Dikombinasikan dengan medan gravitasi 10 kali lipat, ini benar-benar fatal. Pada saat ini, kekuatan mengerikan beruang naga emas bumi terungkap. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari bumi. Tidak perlu menyebutkan kekuatan Kincuan sendiri. Inti emasnya telah tumbuh lebih besar dan terlihat lebih keras, seperti berlian asli. Kekuatan yang dikandungnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, ia juga memiliki pil yin dan yang. Jika Kincuan menggunakan daoyin dan yang sekarang, seberapa kuat efeknya? Tubuh Kincuan sangat kuat, tetapi tubuhnya hanyalah fondasi. Pertarungan sesungguhnya masih bergantung pada kultivasi Dan Ki. Namun, Dan Ki juga bergantung pada kekuatan tubuh. Jika fondasinya bagus dan tubuhnya kuat, maka Dan Ki dapat mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Perasaan berada di earthgrade sangat bagus. Kincuan merasa bahwa kepercayaan dirinya berada di luar grafik. Misalnya, dia bahkan ingin melawan babi sembilan kehidupan. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan Kincuan saat ini. Segera, Kincuan menerima berita tentang panter Dragon Beast. Ada juga kabar bahwa babi sembilan kehidupan memiliki tujuan untuk datang ke sini. Itu karena ada pohon buah naga api di sini. Mata Kincuan berbinar. Pohon buah naga api tidak terlalu berharga, tetapi buah naga api adalah harta surga dan bumi. Buah tersebut mengandung kinaga api yang kuat, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kelas api. Selain mengupgrade firegrade, juga bisa meningkatkan atribut api pada tubuh. Ini adalah buah suci dari atribut api. Memikirkan kembali serangan babi sembilan kehidupan di awal, tampaknya babi sembilan kehidupan adalah ahli dalam atribut api. Tampaknya itu datang untuk pohon buah naga api. Tingkat api Kincuan telah berada di level 3 untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang baik. Kelas api level 4 juga merupakan daerah aliran sungai. Jika dia berhasil menembus level 4, tingkat apinya pasti akan sangat kuat. Tapi sekarang, babi sembilan kehidupan sedang menjaga pohon buah naga api. Namun, mata Kincuan segera berbinar. Bisakah dia membiarkan panter Dragon Beast memancingnya? Kincuan bergegas menuju panter Dragon Beast dan membuka mata dewa emasnya. Saat ini, Kincuan menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang pergi ke sana. Dia juga melihat keluarga Xiao dan dua pasukan lainnya mendekat. Semakin besar risikonya, semakin besar imbalannya. Buah naga api sangat bermanfaat. Itu bisa memberi keluarga ahli atribut api, jadi semua orang ingin mendapatkannya. Pohon buah naga api membutuhkan waktu puluhan tahun untuk matang. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya kali ini, mereka harus kembali dalam beberapa dekade. Ketika Kincuan melihat lokasi pohon buah naga api, dia juga terpanah. Itu berada di puncak gunung besar, tetapi pohon buah naga api tidak berada di puncak. Sebaliknya, itu berada di sisi tebing. Jika dia ingin memetik pohon buah naga api, dia hanya bisa terbang ke sana dengan tunggangan terbang. Pohon buah naga api setebal pergelangan tangan, setinggi tiga kaki, dan memiliki tiga garpu. Itu tidak memiliki daun, tetapi terlihat sangat kuat. Di bagian atas, ada buah merah cerah seukuran kepalan tangan. Itu tampak seperti nyala api yang menyala, dan itu terlihat sangat mengejutkan. Itu akan matang. Pada saat ini, Kincuan melihat babi merah muda kecil itu lagi, yang merupakan babi sembilan kehidupan. Saat ini, makhluk kecil itu sedang berbaring di Trisula dengan empat kaki menghadap ke langit, tidur nyenyak. Kincuan tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat babi sembilan kehidupan, dia ingin tertawa. Penampilan makhluk kecil ini terlalu menipu. Itu jelas terlihat seperti babi kecil, babi kecil merah muda, sangat naif, tetapi gerakannya sangat mendominasi. Itu berbaring dengan empat kakinya menghadap ke langit. Gerakan babi ini sedikit mendominasi, tetapi memikirkannya, babi sembilan nyawa adalah binatang kelas raja sejati. Hanya gerakan semacam ini yang layak untuk statusnya. Kincuan tidak tahu bagaimana keluarga Xiao menemukan tempat ini. Mungkinkah karena mereka mengikutinya? Itu tidak mustahil. Jika Xiao Qiufeng mengetahui bahwa dia sendirian, dia pasti akan mencoba membunuhnya. Jika itu masalahnya, Kincuan tersenyum, menggunakan babi merah muda kecil untuk mengelabui dia. Bukankah itu menarik? Selain misi Kincuan dan kota Cheng, tidak ada orang lain yang pernah melihat seperti apa rupa babi sembilan kehidupan. Selama orang-orang ini melihat buah api naga, mereka akan berjuang untuk itu. Saat sembilan babi bernyawa disiagakan, pasti akan sangat tragis. Saat itu terjadi, Lin Fan bisa memanfaatkan situasi tersebut. Kincuan, di mana Cheng-Ceng? Xiao Qiufeng menatap Kincuan dan bertanya dengan dingin. Itu bukan urusanmu. Tidak punya ide tentang dia. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati, kata Kincuan dengan dingin. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu? Xiao Qiufeng menatap Kincuan dengan dingin. Tuan muda Xiao, mengapa kita tidak membunuhnya? Lagi pula dia sendirian, kata seorang pemuda di sebelah Xiao Qiufeng. Suaranya sangat keras, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan Kincuan. Meskipun Kincuan tampil baik terakhir kali, dia hanya memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Xiao Qiufeng ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya, Kincuan, kamu berani mempermainkanku. Kamu meminta kematian, kelilingi dia. Kincuan hanya ingin mengutuk. Mereka telah setuju untuk bertarung ketika mereka kembali ke kota Zongtian, tetapi orang ini sebenarnya ingin mengepung dan membunuhnya di sini. Namun, Kincuan sudah menjadi earthgrade, jadi tentu saja, dia tidak takut pada orang-orang ini. Meskipun mereka kelas surga, Kincuan merasa bahwa mereka tidak layak disebut sama sekali. Memadamkan. Yin yang crossing steps. Kincuan melompat jauh dan berlari. Orang-orang ini datang dengan menaiki tunggangan terbang, jadi ketika Kincuan bergerak, dia mengejar mereka. Kincuan dengan cepat bergegas menuju puncak gunung tempat pohon buah api naga berada. Kemudian, dia bergegas menaiki tebing. Dengan wind esoteric, Yin yang crossing steps, dan nine heaven-deving steps, dia bergegas naik dari dasar tebing. turun. Terima kasih.